Terima kasih Anda masih bersama kami di Ainyu Siang, bersama saya Gede Satria dan rekan saya Bedarite Ginting. Pemirsa, anak perempuan usia 8 tahun yang diduga dibakar oleh temannya sendiri di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah harus menjalani 3 kali operasi untuk menyembuhkan luka bakar yang dideritanya. Sementara itu orang tua terduga pelaku membantah anaknya membakar korban. SP, bocah berusia 8 tahun harus dirawat intensif di RSUD Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dirinya menderita luka bakar di tubuh bagian belakang usai diduga dibakar oleh temannya sendiri. Menurut kuasa hukum korban, hingga saat ini korban sudah menjalani 3 kali operasi untuk menyembuhkan luka bakar yang ia derita. Pihak keluarga juga sudah melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian. Kini kuasa hukum korban akan terus mengawal perkembangan proses hukum di Polres Semarang. Yang akan kita lakukan, follow up ke Polres Semarang, menanyakan terkait perkembangan kasus ini seperti apa. Karena sejak awal perkara ini sudah dilaporkan pihak keluarga. Sementara, orang tua terduga pelaku membantah jika anak mereka membakar korban. Menurut pihak keluarga, saat kejadian terduga pelaku sedang bermain di lapangan bersama teman-teman lain dan tidak bertemu dengan korban. Meski menyatakan tidak bersalah, pihak keluarga mengaku untuk sementara mengungsikan terduga pelaku ke rumah neneknya. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Nurisa Lulu, INews melaporkan. Pemirsa untuk mengetahui sejauh mana proses penyelidikan bocah dibakar temannya sendiri, kita akan terhubung dengan Kapolres Semarang, AKBP Ahmad Oka Mahendra. Selamat siang Pak Oka. Selamat siang Mas Gede, selamat siang Mbak Deta. Pak Endra, Pak Oka hingga saat ini seperti apa perkembangan penyelidikan kasus bocah yang dibakar temannya ini Pak? Ya gini Mas Gede, jadi benar bahwa tanggal 27 Juni 2023, Polres Semarang telah menerima laporan, saya ulangi lagi, telah menerima laporan dugaan adanya kekerasan fisik terhadap anak karena ada diduga pembakaran yang dilakukan oleh terlapor. Di mana pasal yang dilaporkan yaitu pasal 80 junto pasal 76C Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Kemudian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 di Kecamatan Peringin, Kabupaten Semarang. Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan laporan ini kita sudah melakukan tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik PPA Santresim Polres Semarang. Kami sudah memeriksa saksi baik yang berada di sekitar lokasi termasuk juga pihak pelapor dan orang tua yang dari pelapor maupun terlapor. Kemudian hasil penyelidikan yang kami lakukan saat ini kami belum menemukan adanya bukti permulaan maupun bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang ataupun terlapor untuk menjadi, untuk ditetapkan bagi tersangka. Beberapa hambatannya itu karena yang pertama berdasarkan hasil atesmen yang dilakukan oleh Dina Sosial terhadap pelapor ini memang memiliki anak di golongan sebagai anak berkebutuhan khusus. Sehingga belum bisa kami lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk terlapor sendiri yang diduga terlapor itu kami sudah melakukan pemeriksaan baik anak terlapor tersebut maupun pihak lain yang menyatakan bahwa terlapor ini tidak berada di lokasi di mana telah terjadi bagaimana yang dilaporkan. Baik Pak Oka tadi disampaikan bahwa sudah diperiksa saksi dan yang menjadi pertanyaan pada saat kejadian itu ini kan masih anak-anak apakah saat itu mereka memang sedang bermain menggunakan alat yang memicu terjadinya kebakaran atau bagaimana saat di fakta di lapangan itu dan apakah ada permasalahan mungkin bertengkar saat bermain. Gini Pak, jadi pada hasil berdasarkan hasil pemulisan yang kita lakukan itu tidak ada taksi satupun yang melihat secara langsung proses terjadinya terbakarnya sang korban. Sang anak-anak korban. Beberapa saksi yang kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi anak-anak yang berada di sekitar tersebut itu hanya menyaksikan setelah terjadinya sang korban ini terbakar Pak. Jadi kalau langsung melihat bagaimana proses pembakarannya itu sama sekali tidak ada saksi yang menyaksikan. Pak Oka, kalau kita melihat luka dari korban ini apakah kuat indikasi bahwa korban dibakar? Nah ini yang kita lagi proses penyelidikan Pak Gede. Jadi kami sedang melakukan pengujian laboratoris ke Polda untuk melihat apakah dari pakaian korban ini ada alat atau zat yang pemicu sehingga terjadi yang terbakar sedikit apakah ada minyak atau ada zat lain yang bisa membuat korban ini terbakar. Tapi sampai saat ini kita belum bisa mengambil kesimpulan bahwa terlapor itu dilakukan dibakar oleh seseorang di depan. Baik, baik. Terima kasih Pak Oka atas informasinya. Semoga kasus ini menemukan titik terang begitu ya.